audio jungle audio jungle hi assalamualaikum wr. wb welcome back to my youtube channel desi pustita seperti yang kalian lihat hari ini itu aku ala ala pengantin tapi ini bukan tutorial buat pengantin ini tutorial buat lamaran tau ya soalnya kemarin kan lanjutan udah ada unangan kemudian tutorial buat priwet dan ini tutorial buat lamaran jadi kalau buat wedding kayaknya gak mumpuni dengan properti seperti ini kayaknya kurang dan tanpa banyak cincong kalau mau lihat aku gimana ngedapetin look seperti ini langsung aja kita cus ke ya tadi aku udah ngeprep wajah sudah pakai pelembab dan udah pakai sunscreen juga beberapa skincare aku kemudian ini aku ngalis dulu seperti biasa pakai pensil alisnya implora sebenernya ada ya pensil alis viva aku cuman gak tau kenapa aku lebih suka aja pakai yang implora warna brown ini dan ini adalah step terlama setelah bulu mata karena emang aku masih terus-terus-terus-terus harus belajar susah sinkronin antara alis kiri dan alis kanan karena jatuhnya nanti beda-beda sebelah ya lalu ini aku rapiin alisnya pakai konseling base nya viva ya ini aku pakai foundation foundationnya aku mix base konseling tadi aku mix dengan liquid foundationnya wardah dan setelah foundationnya ini rata aku pakai concealer konselingnya dari my create bukan brand terkenal ya jadi ini brand yang saja buat di tempat-tempat yang perlu aku highlight seperti yang kalian lihat itu di bawah mata di tulang hidung di dahi dan di dagu okei 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 lanjut aku ngekontur dalam pakai kontur stick yang vokalur karena hanya ini satu-satunya kontur krim aku sebenarnya aku udah berusaha nirusin pipi aku yang super cabai ini ya cuman nggak tahu kenapa menurutku hasilnya itu kurang tirus gitu dan ada nggak ya yang punya tips gimana cara nirusin pipi boleh tulis di kolom komentar kali aja di next video bisa aku praktekin gimana cara ngecilin pipi aku yang super cabai itu lalu ini aku shading hidung menurut beberapa beauty vlogger yang sudah hits katanya kalau mau kelihatan mancung maka jarak antara shading kiri hidung dan shading kanannya itu harus sedekat mungkin gitu ya jadi aku coba praktekin lalu ini aku blend menggunakan spons yang tentunya sudah aku batahi dan dahi aku yang begitu lebar juga aku kontur oke step selanjutnya adalah baking ini aku pakai bedak mark yang white yang putih itu buat di tempat-tempat seperti yang tadi aku highlight dan untuk wajah bagian luarnya aku kasih bedak mark juga tapi yang shade nya natural beige jadi warnanya kuning aku menggunakan brush aja dan sejujurnya aku kurang suka dengan terus powdernya mark yang shade natural beige ini lalu semprot-semprot pakai setting spraynya fixi yang non-0 persen alkohol ya lanjut ke mata aku pakai Ecedo Lamellia yang aku dikasih sama onernya tadi campur aku pakai warna biasanya itu coklat ya kalau nggak salah tadi nomor 2 ini buat warna transisinya lalu aku blend menggunakan black brush brush aku pakai warna pink di atas warna base tadi lalu aku blend kembali lalu aku blend kembali ya selanjutnya aku pakai Ecedo shimmernya palette Lamellia tadi yang warnanya pink tapi shimmer itu buat di tengah lid dan aku pakai warna coklat tua buat di water corner di ujung luar mataku untuk mempertegas mataku lalu aku blend kembali dengan menggunakan blending brush dan buat di bawah mata aku balurin warna yang sama warna pink dan tentunya warna coklat tua tadi tapi coklat tuanya nanti ini hanya aku kasih di setengah mataku jadi artinya di ujung mata bawahku nggak di seluruh bawah mata ya ya kemudian aku pakai pencil liner ini pencil linernya merk FIFA buat di atas bulu mata dan juga di bawah bulu mata apa sih ya namanya kalau di bawah bulu mata itu apa ya namanya ya ya jadi di bawah bulu mata bagian dalam itu aku kasih pencil liner juga yang warna hitam lanjut lanjut aku pakai bulu mata dengan lem yang merek murah meriah muntah bulu matanya ini dua lapis nggak pre-core karena lama ya lalu di atas bulu mata itu biar lebih rapi dan lebih cetar membana aku pakai eyeliner cairnya brand pixi dan aku pakai maskara yang satu-satunya aku punya ini maskara merek lamella dan pakai bulu mata bawah tentu saja tidak aku rekam ini hasilnya step selanjutnya adalah memberikan eyeshadow eh bukan eyeshadow eyeliner warna silver di waterline aku biar ala ala berbi dan matanya sedikit lebih bulat dan menyala aku jadikan belak artis juga nih yang lain tentang eh silvernya pixi nah mata udah lanjut mau ke kontur mengkontur pertamanya aku shading hidung dulu dengan palet vokalur yang 3M1 itu ini aku shading hidungnya lanjut aku kontur pipi karena tadi sudah ada kontur dalam jadi aku tinggal mengikuti saja kontur dalamnya dan sedikit dipertegas oke lanjut pakai blush on blush on nya ini no merek ya karena sebenarnya satu paket dengan eh eyeshadow jadi dia aku beli eyeshadow yang satu paket dengan ada blush on nya begitu mereknya aku lupa kayaknya ini brand china jadi kurangan top kemudian aku pakai highlighter highlighternya dari vokalur yang BIM lanjut aku pakai mau pakai lipstick tapi sebelumnya aku pakai lip liner dulu ini lip linernya merek Sopi Martin Paris lanjut aku lip creamnya pakai yang flora yang shade nomor 1 yang warnanya nude biasanya ini aku ombre dengan lipstick lain cuman karena tadi sudah ada lip liner nya jadi jatuhnya warnanya udah pas gak perlu di ombre juga udah cantik ya ini hasilnya aku ganti baju dan ganti jilbab dulu tadaaa gimana menurut kalian apakah ini sudah cucok meong kalau dijadikan makeup buat acara lamaran dengan properti yang seadanya apa yang ada di rumah itu yang dipakai ini maaf kalau hijabnya juga kurang rapi secara buru-buru ya mengejar cahaya matahari yang sudah mulai redup secara aku gak punya lighting disini ini ya ini hasilnya apakah menurut kalian sudah cucok atau ada yang perlu dikritik mohon saran komentar yang membangun agar channel ini terus berkembang dan agar tutorial-tutorial yang aku buat juga semakin bagus oke sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih